Terima kasih telah menonton Selain hal-hal manis, kita juga punya kejadian yang lucu-lucu sih kalau di lokasi syuting Karena bisa dibilang gak semua rintangan itu akhirnya jadi pahit sama asem terus Bisa jadi yang ada malah hal-hal lucu baik dari kes sampai krunya Saka itu adalah anak yang sayang banget sama ibunya Kalau dia punya tujuan apapun itu dia rela lakukan Dia punya tujuan untuk menghancurkan seseorang misalkan atau membalas dendam Dia rela dirinya hancur yang penting tujuannya tercapai Apalagi hampir sebulan lebih kita bareng-bareng di lokasi yang sama Pergi bareng-bareng, makan bareng-bareng, latihan juga Pokoknya semua kita habisin waktu bareng semua orang yang terlibat di dalam karya ini Kalau kita bisa nikmatin prosesnya bareng-bareng, kita yakin Hasilnya juga bisa dinikmatin buat kalian semua yang nonton mantan tapi menikah dari awal sampai akhir Kita mau kasih efek kebersamaan dari banyaknya rintangan dan hal-hal kreatif yang harus kita pecahkan Tantangan memerankan anak Belum pernah jadi anak kantoran Jadi bukan tantangan sih sebenarnya lebih kepengalaman kali ya Tantangannya Tantangannya ya menjadi anak sih Menjadi peran yang baru lagi pasti tantangan sih Tantangannya ya Tantangannya ya Tantangannya ya